Hai ketemu lagi di jalur hati Omongin aja biar kamu plong Oke hari ini kita tetap bahas masih seputar tentang persahabatan Hai ini beberapa pertanyaan yang akan kita bahas pada sesi kali ini yang pertama adalah salah satu pertanyaan dari sobat DHB aku itu punya teman bisa dibilang sahabat kita sering main bareng nginep bareng jajan bareng nyampe kemana-mana pun kita hampir bareng tapi suatu ketika dia itu bohongin aku dan disitu jujur aku bener-bener kecewa nyampe sekarang susah banget ngilangin rasa itu oke buat sobat DHB yang satu ini rasa kecewa kamu itu sangat normal kenapa kita sudah berharap lebih gitu kan udah sangat percaya sudah sangat nyaman kemudian orang yang kita percaya ternyata sudah sesuai yang kita harapkan solusinya apa sih itu kan sebetulnya ini bagian dari dinamika persahabatan atau hubunganlah secara umum itu ya baik persahabatan atau misalnya pacaran atau hubungan-hubungan yang lainnya atau bahkan hubungan dalam segi bisnis misalnya ada yang namanya pasang sulat atau ujian nah disinilah persahabatan diuji kita yang pertama yang harus kita lakuin adalah kita harus tahu dulu kenapa dia bisa berbohong seperti itu mungkin dia karena terpaksa karena hal-hal yang lain sehingga dia jadi berbohong dan kan ada sesuatu yang memang tidak bisa dikatakan atau tidak bisa diungkapkan atau pada kondisi tertentu dipaksa untuk berbohong kalau kita tahu penyebabnya mungkin kita akan menjadi lebih paham dengan sikapnya dengan perilakunya bahkan dengan tindakannya seperti itu ya dan itu memudahkan kita untuk bisa memaafkan kemudian aneh kata kita tahu kebohongan dia itu adalah karakternya itu memberi pelajaran pada kita bahwa kita tidak bisa percaya pada diri orang lain sepenuhnya kita hanya bisa percaya pada diri sendiri karena kita yang tahu kemampuan diri kita karakter kita sesungguhnya pada orang lain kita tidak bisa dan alangkah bijaknya kita sebetulnya menyikapi ini tidak berlebihan justru ini menjadi pelajaran bagaimana kita ke depan membina sebuah hubungan membangun sebuah hubungan tidak hanya persahabatan baik itu misalnya bisnis kalau nanti sudah bekerja atau misalnya dalam hubungan katakanlah percintaan misalnya itu menjadi kita jadi lebih waspada karena ada pepatahnya makin kita sayang makin kita cinta hati-hati ketika kecewa itu akan sangat dalam ketika kita kecewa gitu ya jadi so buat kamu coba THB ambil pelajaran dan hikmahnya menjadi kita jadi lebih waspada dan tidak gampang percaya dan jangan terlalu percaya pada orang sampai berlebihan gitu ya yang kedua saya itu orangnya tidak enakan kalau ada apa-apa suka mengiakan padahal kita tidak suka jadi suka merasa terpaksa mereka ketika melakukan sesuatu sering banget disakiti tanpa menampakkan kesakitan hati yang saya rasakan kepada orang tersebut terus kalau ada masalah lebih baik dia menangis sholat minta petunjuk dari Allah dan merenung apa kesalahan saya saya sering kali tidak pernah dihargai sama teman saya sendiri ceritanya kalau dia mau apa-apa pasti lariknya ke saya minta tolong ke saya bukannya saya gailah tapi kalau misalnya kita sedang kumpul-kumpul bareng teman yang lain itu dia selalu memojokan saya bertetapkan disini bicara dengan nada yang tinggi kadang dianya itu suka berusaha untuk saya bisa jauh dengan teman-teman itu seolah-olah hanya dialah yang harus menguasai semua selalu iri dengan apa yang saya punya selalu membandingkan bahwa masalah yang saya rasakan dan yang dirasakan lebih berat masalah dia jadi saya ingin minta pendapat bagaimana saya menikapi hal ini bagaimana agar tidak menjadi orang yang tidak enakan serta menjadi kita lebih kuat lebih sabar kemudian juga terhindar dari teman-teman yang sikapnya egois yang ingin menang sendiri yang selalu menghentikan dirinya sendiri sebenarnya simple aja sih kamu berani berani mengambil sikap untuk mengatakan tidak coba sekarang fokus pada diri kamu sendiri apa yang kamu suka apa yang bisa kamu lakukan apa yang tidak bisa kamu lakukan jangan terus-menerus kamu menjadi orang yang munafik ya munafik itu tadi kamu enggak suka tapi kamu pura-pura suka dan terpaksa melakukannya ujung-ujung kamu tidak akan menjadi tidak akan pernah menjadi diri sendiri mungkin kalau secara ininya apa ya halusnya kalau kamu juga enggak berani tetap dipaksa coba deh kamu hindari karena kan ada tiga hal ada tiga hal kunci dalam pergabulan pertama ketika kamu bisa misalnya kamu enggak suka dengan seseorang kamu bisa mengingatkannya kalau dia berubah berarti oke gitu persahabatan tidak ada masalah kemudian kalau dia tidak berubah sudah kita ingatkan tidak kita berubah maka kita yang berubah apa yang berubahnya memahami atau memaklumi sikapnya yang kita enggak suka kita menjadi ya sabar saja apa perlakunya gitu kan kemudian yang pertama tidak yang kedua juga kita enggak mau yang ketiga berarti kita jauh kita menjauhinya itu yang dinawati daripada menjadi mahadurot dan menjadi menghambat kamu untuk berkembang mendingan jauh saja kamu coba menjauh kamu coba menjaga jarak cuma kalau misalnya cari tahu kalau dia misalnya ada di situ kamu coba menghindar cuma dengan kelihatan jadi perlahan-lahan sehingga dia tidak menyadari ketiadaan kamu kalau kamu memang sih enggak berani melawan atau enggak berani berontak atau enggak berani menolak gitu ya jadi perlahan-lahan jauhi saja gitu kan orang-orang atau lingkungan yang membuat kamu enggak berubah membuat kamu menjadi lebih posesif menjadi tidak berkembang carilah lingkungan-lingkungan teman-teman yang mendukung kamu yang support kamu yang mengerti kamu dan itu pasti ada itu pasti ada gitu ya gimana caranya menghindari teman-teman yang seperti itu ya simpel sih kalau misalnya kita kan dengan pengalaman sekarang sudah tahu karakternya seperti itu kita bisa menghindari jangan terlalu banyak curhat jangan terlalu open kemudian berusaha kalau misalnya kita ada sesuatu yang memang enggak suka kita menolak dengan halus misalnya aduh sorry nih aku besok enggak bisa ada acara keluarga atau misalnya aku disuruh sama mau gini atau gini lah banyak kali yang bisa kita lakukan toh berbohong demi kebaikan saya kira enggak ada masalah gitu ya jadi kamu bisa mengambil ketiga pilihan mengingatkan dia kalau enggak bisa kamu yang menerima apa adanya kalau enggak kuat jauhi pindah gitu ya mencari lingkungan yang menerima kamu yang buat kamu nyaman dan berkembang yang ketiga bagaimana siagar gak insecure gitu kan terhadap masalah finansial secara anak-anak kuliah pasti terlahir dari orang-orang yang mampu dan orang-orang berada bagaimana dengan orang yang berkuliah bermodalkan keinginan dan bismillah tips untuk tidak insecure dan tetap percaya diri dan bisa bersyukur sebetulnya ya insecure itu kan enggak percaya diri kemudian tadi bilang bahwa orang-orang yang kuliah pasti mampu hidup itu kita terjebak dalam perasaan kita melihat orang hebat kita melihat orang mampu kita melihat orang bahagia belum tentu yang mereka rasakan kan kita enggak bisa merasakan apa yang bisa kita lakukan fokus pada diri kamu sendiri kalau kita fokus pada diri orang lain standar orang lain maka sampai kapanpun kita akan selalu enggak percaya diri atau insecure pasti seperti itu sebab banyak yang kita bisa lakukan banyak yang kita bisa gali jangan fokus pada orang lain karena kenapa orang lain itu kita enggak bisa kendalikan sesuai dengan keinginan kita tapi kita bisa mengendalikan sikap kita karakter kita tindakan kita pola pikir kita kita bisa kendalikan misalnya kita tiba-tiba kebanjur air oleh temen gitu kan kita bisa bisa melakukan dua hal satu marah atau memahaminya atau dengan tersenyum menyikapinya dengan santai sudah gak apa-apa gitu atau kamu marah-marah itu kan dua hal yang berbeda insecure itu lahir dari kita yang terlalu memperhatikan orang lain dan terbawa dengan karakter dan sikap orang lain coba kamu fokus aja pada diri kamu sendiri apa yang kamu suka apa yang kamu bisa lakukan apa yang kamu bisa ini kan lah apa ya kreasikan dalam hidup kamu jangan fokus pada orang lain toh saya sendiri pun kalau fokus pada orang lain pasti saya pun insecure merasa gak percaya kenapa gue dilahirkan di keluarga yang biasa-biasa bukan di keluarga kerajaan misalnya kenapa gue dikasih wajah yang gini biasa-biasa kenapa gak kayak artis Korea gitu kenapa gak kayak artis yang terkenal gak akan selesai kalau kita fokus pada orang lain maka sampai kapan maka akan insecure jadi kata kunyanya satu fokus pada diri kamu sendiri aja toh yang tahu diri kamu ya kamu sendiri gitu kan bukan orang lain dan berhentilah berprasangka orang lain ini orang lain lebih hebat dari kita gak jadikanlah bahwa kita mampu sama hebatnya seperti orang lain itulah kata kuncinya gimana karanya biar ini sama juga ya biar gak gini sekur gak minder ketika berteman dengan teman-teman dari keluarga berada lingkungan kuliah kebanyakan orang yang dengan keluarga berada ya sama itu tadi ya ketika kita misalnya berteman dengan orang yang berada ya kita bisa banyak mengambil pelajaran hikmah dari mito apa ya etos kerja orang tuanya etos kerja keluarganya ambil yang positifnya jangan hal-hal yang membuat kita menjadi gak nyaman jangan fokus pada hal-hal yang membuat kita gak 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 percaya diri insecure gitu ya kemudian selanjutnya saya kan lagi konflik sama sahabat jadi gini saya menganggap ke dia itu sahabat bahkan saya menganggap itu kayak saudara saya tapi dia menganggap saya itu teman biasa terus saya bilang terus terang ke dia bahwa saya menganggap dia itu sahabat tapi sekarang malah jauh untuk sekedar ngechat atau nyapapun udah gak bahkan teman yang lain juga malah gitu pak dan ngejauhin kalau ketemu juga kayak orang gak kenal padahal sebelum suka sebelumnya suka barengan ya sama tadi jawabannya tadi sama gitu ya jadi kamu fokus pada dari kamu kamu jangan jangan fokus pada orang-orang yang gak suka sama kamu jangan terlalu berperasangka berlebihan orang gak nyapa benci atau apa berhentilah kamu berperasangka yang membuat kamu gak nyaman membuat kamu gak ini kamu cari kegiatan-kegiatan di luar kegiatan-kegiatan lain yang membuat kamu jadi nyaman bahagia dan aktual gitu kan oke sekarang pertanyaan berikutnya kuliah online uang jajan pun kurang pasti lah karena di masa pandemi sekarang kan semua terpengaruh ya usaha semua usaha terpengaruh gitu kan jadi bagi teman-teman yang uang jajannya pernah kena pengiritan bersabar justru itu melahirkan sebuah ide untuk kita bisnis memulai kegiatan yang menghasilkan kemudian memanaj keuangan memanaj waktu hikmahnya banyak banget jadi jangan fokus ke masalah tapi fokuslah ke jalan keluar gitu ya terakhir nih jadi di perawat itu ada kayaknya ini anak perawat nih di perawat itu ada mojang jajaka kan disitu yang daftarnya cantik-cantik pintar-pintar dan sedang saya merasa insecure karena saya tidak merasa percaya diri jadi bagaimana cara menemukan rasa percaya diri dan menghilangkan rasa insecure ini jawabannya sama seperti tadi persis jadi kalau saya coba ulangi fokus ke diri kamu jadi yang namanya kecantikan itu bukan fisik semata tapi juga inner beauty perilaku tata bahasa gitu kan bagaimana kita juga mempraktekan etika dan etiket gitu kan jadi jangan pernah merasa kamu kurang dari orang lain jangan membandingkan jangan melihat fisik kelebihan orang itu sebagai sesuatu yang membuat membuat kita tidak percaya diri jadi justru harus memotivasi tapi jangan lihat fisik kalau fisik tidak bisa karena pasti kita tidak bisa mengejar fisik seseorang itu harus operasi plastik mungkin ya tapi kan itu naif banget orang-orang yang operasi plastik seperti orang yang mengingkari kodratnya lihatlah perilaku orang yang banyak sekarang suka lihat kita ya pasangan hidup tidak selalu yang cantik dengan yang ganteng yang ganteng dengan yang cantik karena ada kadanya ada kalanya yang cantik dengan cowok biasa-biasa atau yang cowok ganteng dengan cilain biasa-biasa yang dilihatnya karena apa inner beauty perilaku karakternya jadi buat kamu fokus ke diri kamu deh apa yang bisa kamu kembangkan kamu punya potensi apa jangan melihat orang kemudian membandingkannya dengan kamu dan membuat kamu jadi tidak nyaman buat kamu menjadi lebih antusias buat kamu menjadi lebih nyaman dan buat hiduplah kamu di lingkungan yang kamu menjadi diri kamu sendiri kamu teraktualisasi oleh diri kamu sendiri dan ada satu lagi ternyata pertanyaan suka pinjem uang yang minyaminnya yang bayarnya lama jadi kamu pinjemin uang siap-siap dengan dua resiko satu tidak dibayar dua lama dibayarnya gitu kan jadi kalau misalnya kita mau pinjemin uang kita harus siap-siap dengan yang namanya ikhlas untuk tidak dibayar gitu kan sehingga kita tidak terlalu berharap berlebihan jadi ya so buat kamu ya tinggal mengingatkan yang punya utangnya bahwa kamu juga butuh misalnya dengan baik-baik saya kira juga uang mudah dicari-cari persahabatan itu kepercayaan gitu kan penyamanan itu akan sulit dibangun jadi so buat kamu yang kesulitan pinjemin uang selama dibayarnya berdoa tentunya berusaha mengingatkan yang punya utangnya agar cepatnya mengembalikan itu aja mudah-mudahan bermanfaat buat kamu semua omongin aja biar kamu long selamat menikmati